Alam hadis yang lain diwet Abu Dawud, Rasulullah SAW kalau mau keluar ke masjid, beliau cium dulu istrinya baru pergi ke masjid. Ya, siapa diantara kita yang melakukan demikian? Mau ke masjid, cium dulu istrinya. Apalagi yang gak pernah ke masjid, kapan mencium istrinya. Mau ke masjid, cium istrinya dulu, Masya Allah. Siapa mengalahkan romantisnya? Nabi SAW, luar biasa. Jadi cium istrinya baru pergi ke masjid. Saya pernah jalan kaki, kemudian tiba-tiba saya lihat seorang wanita ngantar istrinya sampai di pagar luar. Suaminya mau kerja, dia melepaskan kepergian suaminya. Saya kan nonton sinetron aja pergi ke malam. Melepaskan suaminya sampai di pagar luar, kemudian dicium tangan suaminya, kemudian suaminya pergi. Masya Allah, ini udah lama saya gak lihat ini terakhir nonton sinetron, mungkin 20 tahun lalu. Ini Masya Allah, zaman sekarang masih ada. Ini di Jakarta, Masya Allah. Mungkin di kampung masih ada di Jakarta. Dia luar diantar suaminya sampai di pintu pagar luar, kemudian dicium suaminya. Ya kalau kita gak perlu kita nampakkan, mungkin di kamar udah oke lah. Tapi ini namanya orang awam ya. Sampai luar, kemudian dicium tangan suaminya. Kemudian melepaskan kepergian suaminya, Masya Allah.